Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Channel yang selalu memberikan informasi-informasi terupdate dan terbaru Tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah Di kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan Alhamdulillah ada kabar baik untuk orang tua yang mempunyai anak sekolah Ada 5 bantuan yang akan disalurkan menjelang 17 Agustus 2021 Penderima lama dan penderima baru siap-siap mendapatkan transferan ke rekening masing-masing Tapi sebelum ke informasi selengkapnya Bagi teman-teman semua yang baru gabung di channel ini Alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar nantinya teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya Terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini Saya doakan agar teman-teman semua mendapatkan riski yang berdimpah Dan mendapatkan segala kemudahan di segala urusan Dapatkan rejeki tambahan dengan total Rp600.000 Bagi para penonton setia Rano Entertainment Jangan lupa untuk like dan komen Sertakan daerah asal teman-teman di kolom komentar Informasi selengkapnya untuk rejeki tambahan dengan total Rp600.000 Bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini Sekarang kita kembali lagi ke 5 bantuan untuk anak sekolah yang cair menjelang 17 Agustus 2021 Untuk bantuan yang pertama adalah Program Indonesia Pintar atau PIP Pemerintah melalui Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Telah menyalurkan kembali bantuan program Indonesia Pintar Bagi para siswa sekolah Hal ini terbukti dengan banyak penerima PIP yang mendapatkan verifikasi SMS dari Kemendikbud Artinya siswa-siswa yang mendapatkan SMS ini berarti masuk nominasi penerima PIP di tahun 2021 Jadi untuk para orang tua murid yang mendapatkan SMS dari Kemendikbud Seperti digambar maka langkah pertama adalah menghubungi pihak sekolah untuk aktifasi rekening Yang tentunya bagi yang belum mengaktifasi nomor rekeningnya ya Jadi untuk SK nominasi tahun 2021 ini diberikan kepada siswa penerima PIP yang statusnya masih calon penerima bantuan Ketika belum melakukan aktifasi artinya Anda masuk dalam SK nominasi Dan apabila sudah melakukan aktifasi artinya sudah terdaftar di list penerima bantuan di Dabodnik Dan tidak usah melakukan aktifasi rekening kembali Jadi apabila anak-anak kalian masuk ke SK nominasi tahun 2021 Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut Untuk yang pertama adalah penerima bantuan PIP melakukan aktifasi atau pencetakan buku tabungan terlebih dahulu ke Bank BRI Untuk periode aktifasi atau pencetakan buku tabungan ini paling lambat tanggal 30 September 2021 Yang dibagi dalam 3 periode yaitu 20 Juni, 5 Agustus, dan 30 September 2021 Untuk yang kedua secara tersistem data penerima bantuan PIP akan tercatat sebagai sudah aktifasi atau sudah cair Yang ketiga, data sudah aktifasi atau sudah cair akan terkirim melalui host-to-host secara real-time online ke Sipintar Kemendikbud Yang keempat, data penerima bantuan yang sudah aktifasi atau sudah cair selanjutnya akan dibuatkan SK penerima oleh Kemendikbud RI Untuk ditransfer dananya ke rekening penerima bantuan Silahkan bagi teman-teman yang sudah mendapatkan SMS verifikasi dari Kemendikbud untuk melakukan aktifasi di bulan Agustus ini Agar segera cair bantuan PIP-nya Selanjutnya, untuk bantuan yang kedua yang akan disalurkan menjelang 17 Agustus 2021 adalah Bantuan PKH untuk komponen pendidikan Jadi, untuk bantuan ini adalah bagi teman-teman penerima PKH tahap 3 yang belum cair di bulan Juli 2021 Bantuan PKH komponen pendidikan meliputi anak SD atau MI, anak SMP atau MPS, dan siswa SMA atau MA Dimana untuk bantuan-bantuannya adalah sebagai berikut Untuk siswa SD akan mendapatkan Rp900.000 per tahun Kemudian untuk SMP akan mendapatkan Rp1,5 juta per tahun Kemudian untuk anak SMA akan mendapatkan bantuan Rp2 juta per tahun Dan disalurkan dalam 4 tahap yaitu setiap 3 bulan sekali Jadi, bagi teman-teman penerima bantuan PKH yang belum cair di bulan Juli 2021 Siap-siap akan mendapatkan di bulan Agustus ini Silahkan teman-teman cek kembali Apakah sudah cair atau belum untuk PKH di bulan Agustus 2021 Selanjutnya untuk bantuan yang akan cair menjelang 17 Agustus 2021 adalah KJP Plus Pemprov DKI Jakarta KJP Plus adalah program strategis pemerintah provinsi DKI Jakarta Untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun Dari keluarga tidak mampu agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun Berikut ini adalah besaran bantuan para siswa yang mendapatkan bantuan KJP Plus DKI Jakarta Yang pertama anak SD akan mendapatkan Rp250.000 Kemudian anak SMP akan mendapatkan Rp300.000 Dan untuk anak SMA akan mendapatkan Rp450.000 Dan untuk mahasiswa akan mendapatkan Rp9.000.000 per semester Untuk selanjutnya bantuan yang akan dicairkan menjelang 17 Agustus 2021 adalah Beasiswa untuk mahasiswa, siswa SMA dan siswa SMP Jadi untuk bantuan ini bukan berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah Namun beasiswa ini diberikan oleh pengusaha sukses Sandiaga Uno Jadi beasiswa KAHMI adalah bantuan beasiswa kepada anak pedagang KK5 yang terdampak PPKM darurat Dan masing-masing penderima akan mendapatkan Rp500.000 untuk mahasiswa Kemudian untuk pelajar SMA akan mendapatkan Rp400.000 Untuk pelajar SMP akan mendapatkan Rp300.000 Untuk kategori anak pedagang KK5 yang kedua belum terjangkau bantuan Yang ketiga terdampak PPKM darurat Yang empat aktif belajar virtual masa pandemi Jadi untuk syarat-syaratnya adalah Poin-poin yang tadi saya bacakan ya Untuk program ini sudah ditutup tanggal 26 Juli 2021 Jadi untuk program ini sudah ditutup dan sudah diumumkan Para penerima bantuannya di tanggal 1 Agustus 2021 Untuk pelajar SMA dan pelajar SMP Jadi untuk pengumumannya sudah diumumkan ya Untuk para penerima bantuan dari KAHMI Kemudian untuk bantuan yang kelima yang akan cair menjelang 17 Agustus 2021 adalah Bantuan untuk pelajar SD dan Yatim Piatu Jadi bantuan ini juga berasal dari KAHMI Jadi Sandiaga Uno Untuk gelombang ini adalah gelombang kedua Biasiswa anak pedagang KK5 yang terdampak PPKM darurat Yang kategorinya adalah anak pedagang KK5 Belum terjangkau bantuan terdampak PPKM darurat Dan aktif belajar virtual masa pandemi Jadi inilah bantuan kedua dari KAHMI Atau dari pengusaha Sandiaga Uno Jadi teman-teman bisa mendaftar di link resmi HTTPS Garis miring bit.ly Garis miring bantuan anak 2 Untuk bantuan ini sudah ditutup Pada tanggal 2 Agustus 2021 Untuk pendaftarannya sudah ditutup Dan pengumumannya tinggal menunggu Pengumuman resmi dari KAHMI Atau dari pengusaha sukses Sandiaga Uno Semoga para penerima bantuan Bisa terbantu dari program-program pemerintah Dan program pengusaha Sandiaga Uno Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman bisa mendapatkan informasi Informasi terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita-berita Dan bantuan sosial dari pemerintah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh